Badan Ambil Zakat Nasional Basnas kembali memberangkatkan tim Basnas tangkap bencana ke Suriah pada minggu dini hari dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Tim yang beranggotakan empat orang ini akan menebar berkah Ramadan kepada para korban gempa di sejumlah wilayah Suriah, diantaranya dengan membawa bantuan awal berupa 2.000 paket makanan dan 500 paket perlengkapan sehari-hari. Misi kemanusiaan Basnas untuk Suriah, kita akan melakukan isi pergambuan, terutama terkait dengan permakanan. Jadi yang dibutuhkan para pengungsi korban gempa di Suriah, sampai sejauh ini informasi yang kami terima dari KPI adalah permakanan. Jadi fokus kami di situ. Kedepan, ketika nanti sudah masuk pada sesi atau pada fase rekonstruksi, Basnas akan berkontribusi untuk membangun pemukiman. Membangun pemukiman yang terintegrasi, jadi ada perumahan, ada pendidikan, ada rumah ibadah, dan ada sistem pasokan air. Dan itu akan kita kerjakan bersama-sama dengan unsur yang lain dari pemerintah Indonesia. Basnas berkomitmen untuk terus mengemban amanah dalam membantu saudara kita yang terdampak gempa di Suriah dan sekitarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.